Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dimanapun Anda berada. Video kali ini kita membahas kisah Rina TKW asal Jawa Timur yang melihat kobaran api di area Kaqbah. Sebelum melanjutkan kisah ini, terima kasih sudah like dan subscribe. Semoga Anda semua selalu bahagia. Dan jangan lupa tulis kalimat salawat kepada Baginda Nabi Muhammad di dalam kolom komentar. Rina adalah seorang wanita muda dengan mimpi besar. Dia berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya dengan bekerja di luar negeri. Setelah mendengar cerita sukses dari beberapa tetangganya yang bekerja di Arab Saudi, Rina memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Dengan harapan tinggi, dia berangkat ke Tanah Suci untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, realita tidak selalu sesuai dengan harapan. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga ternyata sangat berat. Dan gaji yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Rina. Apalagi mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Beban kerja yang berlebihan, perlakuan yang tidak menyenangkan, dan gaji yang minim membuat Rina merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Suatu hari, Rina bertemu dengan seorang wanita yang menceritakan tentang kehidupan yang lebih glamor sebagai wanita penghibur. Dengan iming-iming penghasilan yang jauh lebih besar, Rina tergoda. Akhirnya, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah majikannya dan memulai hidup baru sebagai wanita penghibur di kota besar. Gaya hidup yang penuh dengan kemewahan, pesta-pesta malam, dan uang yang mengalir dengan mudah membuat Rina merasa seperti hidup dalam mimpi. Namun, dibalik gemerlapnya kehidupan malam, Rina merasa ada yang kosong dalam dirinya. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengunjungi Kaabah, tempat suci yang selama ini hanya dia dengar dari cerita orang-orang. Dia berharap kunjungannya ke sana bisa memberikan ketenangan batin yang selama ini dia cari. Saat tiba di sekitar Kaabah, Rina merasa terpesona oleh keindahan dan kesakralan tempat itu. Tapi, tiba-tiba dia merasa melihat sesuatu yang mengerikan. Di depan matanya, tampak api besar berkobar di sekitar Kaabah. Rina ketakutan dan mulai berteriak-teriak. Dalam kepanikan, dia berlari meninggalkan tempat suci itu, merasa dikejar oleh bayangan api yang mengerikan. Setelah berhasil menjauh dari tempat itu, Rina duduk terengah-engah mencoba menenangkan diri. Dia menyadari bahwa apa yang dia lihat bukanlah kenyataan, melainkan penglihatan yang mungkin dikirimkan Allah sebagai peringatan. Rina merasa sangat takut dan bersalah. Dia merenungi semua pilihan hidupnya yang salah dan menyadari bahwa Allah mungkin sedang memberikan azab atas perbuatannya. Kisah Rina menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Dia menjadi contoh bahwa meskipun hidup penuh dengan godaan dan kesulitan, tetap ada harapan untuk kembali ke jalan yang benar dan mendapatkan rahmat Allah. Cukup sekian video dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!